Kita akan mulai dengan yang sederhana. Buatkan aku pancake yang lezat. Pancake itu mudah. Aku sudah memasak begitu banyak pancake dalam hidupku. Aku hafal resepnya. Pertama, kamu harus mencampur tepung dengan susu. Lalu pecahkan telur ke dalam campuran yang dihasilkan. Zack, tunggu apa lagi? Ulangi setelah aku. Bagaimana kamu mengatakan itu harus dilakukan? Aku punya mangkuk yang dalam. Tinggal menuangkan tepung ke dalamnya. Semakin banyak, semakin baik. Ya, ternyata tidak mudah mengatasi tepung. Berikutnya adalah telur. Aku juga harus hati-hati dengan mereka. Dan jangan lupa susunya. Wow. Nenek, ya kamu sudah menyiapkan adonan penuh. Ya, pancake-nya segera hadir. Itu keren banget. Astaga, apa yang aku lakukan di sini? Nenek, itu semua salahmu. Aku terganggu olehmu dan tidak sengaja menumpahkan adonannya. Tapi tidak apa-apa, sepertinya setelah aku menggoyangnya, semuanya akan baik-baik saja. Nah, sepertinya sudah selesai. Oh, mixernya memang ngecut. Oh, ayolah keluar dari sana. Oh, mana sambungannya? Oh, rupanya mereka menancap di sana. Oh, ini akan membutuhkan waktu yang lama. Ya, Zack. Kamu koki yang buruk. Kamu harus membuat sendiri pancake yang paling enak. Dan sekarang aku akan menuangkannya ke dalam cetakan. Lihatlah, pancake ini. Itu menyenangkan mata. Tentu saja pancake harus ditaburi sirup maple. Nah, mereka akan jadi semakin enak. Sesendok mentega juga tidak ada salahnya. Oh, punya nenek tentu saja lumayan. Tapi terlalu membosankan. Kenapa tidak membuat pancake lebih berwarna? Jadi akan lebih menarik untuk memakannya. Oh, cantiknya. Aku juga bisa membuat pancake dalam bentuk kepala toko terkenal. Lihatlah, semuanya sudah terlihat sempurna. Sekarang pancake-ku akan jadi sangat cerah, enak, dan juga berkesan. Ya, aku memang hebat. Sekarang saatnya dibalik. Kita tunggu sebentar. Lalu kita tuangkan ke dalam piring. Oh ya, ternyata semuanya punya pancake yang sangat indah. Apa yang harus aku lakukan? Itu dia. Kenapa memasak pancake dari adonan? Kamu bisa menyiapkannya. Misalnya, pakai irisan roti menggunakan cangkir. Nah, untuk membuatnya lebih enak, kamu harus menaburkannya dengan krim kocok. Oh ya, itu terlihat sangat cerah. Pancake rotiku bahkan lebih enak di sana. Wah, lihatlah. Ini sudah siap. Dan yang terakhir, kita tambahkan taburan warna-warni. Cantiknya. Kate sekarang saatnya memilih pemenang. Wah, aku tidak menyangka ada pancake yang begitu beragam. Mari kita mulai dengan punya, Zack. Aku harap pancake ini tidak mengecewakan. Meskipun terlihat aneh. Hmm, rasanya lumayan. Tapi, aku ingin sesuatu yang lebih enak. Sekarang kita coba yang lainnya. Apa ini? Hmm, baunya biasa saja. Wah, ini bahkan enak. Hari ini mereka melakukannya untukku. Nah, kandidat terakhir yang tersisa untuk menang. Nenek, jangan mengecewakan aku. Oh, terlihat sangat lezat. Oh ya, rasanya sangat mewah. Nenek, kamu yang paling tahu cara membuat pancake yang enak. Jadi kemenangan di bubuk ini untukmu. Hore, jangan hamatir suatu saat kalian akan beruntung. Apa kalian siap untuk babak kedua? Kalau gitu, buatkan aku coklat panas yang enak sekarang juga. Segera selesai. Itu mudah. Saat semua orang berbicara, aku sebagai yang terpintar akan menikmati Nutella. Zack, apa kamu tidak malu? Aku butuh Nutella ini untuk membuat coklat panas untuk Kate. Aku berencana untuk memerangkat babak ini juga. Untuk melakukan ini, aku harus mengaduk Nutella dengan susu. Lalu, kita panaskan campuran ini. Dan tentu saja aduk rata. Aromanya sangat enak. Oh ya, aku sangat ingin meminumnya sekarang. Baiklah, aku harus mulai sekarang. Oh, kenapa ini tidak mau dibuka? Oh, ayolah. Ya, susunya sekarang tumpah. Aku harus menang. Agar pengorbanan ini tidak sia-sia. Ya, untuk melakukan ini, aku pakai coklat favorit semua orang di planet ini. Aku pasti tidak akan kehilangan muka dengan mereka. Nah, lihatlah dan pelajarin di sini. Coklat panas adalah sesuatu dari masa lalu. Sekarang, coklat disajikan secara terpisah karena terlihat lebih cantik. Dan itu juga lebih enak. Aku tahu bentuk sempurna untuk menyajikan coklat. Aku hanya perlu diulaskan dalam bentuk khusus, jadi itu akan berbentuk bola. Di dalamnya, aku akan menambahkan coklat. Nah, sekarang kita tambahkan coklat ini. Lalu marshmallow. Dan sekarang kita tutup. Wala. Dan di atasnya, aku akan menambahkan hiasan. Oh, terlihat sangat sempurna. Sekarang, aku akan menambahkan susu hangat di sana. Dan kita tambahkan di tengah-tengah bola-bola ini. Oh, itu sangat aneh. Cucuku tidak akan suka itu. Dia suka coklat botan sendiri dan juga coklat panas. Oh, aku juga suka itu. Zack, bau apa itu? Lihat di sana. Jika aku tidak segera mematikannya, itu akan jadi gosong. Nah, aku bahkan tidak bisa menyangka itu bisa jadi seperti ini. Oh, aku harap Kate menikmatinya. Ini adalah coklat candi. Wah. Zack, apa ini? Itu tidak terlihat seperti coklat atau coklat panas. Baiklah, aku akan mencobanya. Hmm, sepertinya ini hanya sekumpulan coklat batangan. Itu tidak berhasil. Mari kita lihat apa yang telah disiapkan oleh nenek tercinta untukku. Hmm, dia membuat kakao buatan sendiri. Ini enak banget. Juga ada kukisnya. Sekarang saatnya mencoba keajaiban yang telah disiapkan Chef Tina. Penyajiannya tentu saja lebih menarik dari yang lainnya. Hmm, sepertinya ada sesuatu di dalam sana. Sekarang aku harus menaruhkannya di dalam coklat panas. Wow, itu sangat luar biasa. Oh, dan di dalam sana ada marshmallow juga. Aku akan mencobanya. Wah, ini adalah rasa yang luar biasa. Pemenang babak ini sudah jelas. Tina, kamu pemenangnya. Tentu saja, bagaimana pun aku satu-satunya profesional di sini. Sekarang aku ingin kue. Besar dan enak. Tuh, aku sangat pandai membuat kue. Oh, itu mudah. Aku pasti bisa menangani itu. Untung saja nenek tahu selera cucuku. Aku bisa memasak kue yang paling disukai Kate. Dan aku akan membuatnya dalam bentuk hati. Jadi itu juga sangat lucu. Lihatlah, bentuknya sudah terlihat. Nah, seperti itu. Terlihat sangat cantik. Kuenya harus diolesi krim dengan baik agar saling menempel. Semakin sedikit krim, semakin tidak enak kuenya. Oleh karena itu, setiap milimeter kue harus diolesi krim agar pelanggan pasti menyukainya. Sekarang aku akan mengambilnya untuk dihaluskan. Nah, sudah siap. Oh, ini sangat enak. Sekarang aku akan membuat dekorasi yang indah dari buah segar. Dari mereka harus dipotong dari beberapa, lalu gabungkan buah beri dengan kue. Buah beri akan memberikan kecanggihan kue dan tentu saja rasa yang menyenangkan. Bagaimana kamu menyukai kreasiku? Hmm, itu aneh. Sekarang aku akan menunjukkan padamu bagaimana kamu bisa memasak kue yang lezat tapi pada saat yang sama. Bentuknya juga cantik. Pertama, kue harus dibagi jadi dua bagian. Setelah itu, setiap kue harus dipotong. Nah, sudah siap. Setelah itu, kamu harus mengulang setelah nenek. Ya, ya, itu tidak banyak. Setiap bagian kue dilapisi dengan krim saat membaliknya. Jadi kita dapat dasar untuk pelangi masa depan. Keren. Lalu kita bisa mengecatnya dengan warna yang tepat. Aku yakin Kate belum pernah mencoba kue pelangi sebelumnya. Ya, itu adalah sangat indah. Sekarang dengan bantuan spatula, kita bisa meratakannya. Coklat dengan bentuk lucu ini akan melengkapi penampilan pelanginya. Dan juga kita tambahkan awan dari krim kocok. Nah, karyaku sudah siap. Kenapa repot-repot? Ini kan kue. Kamu bisa memakannya. Cukup dengan menumpuk banyak krim. Oh, tidak. Sepertinya nenek dan tinnya punya kue yang sangat enak di sana. Tapi aku akan memperbaikinya sekarang. Untuk melakukan ini, aku harus melelehkan coklat pink. Semoga aku bisa menyelesaikannya dengan cepat. Yes. Oh, ini terlihat sangat lezat. Sekarang. Juga aku akan menuangkan coklat ini ke atas kue. Tapi aku harus melakukan ini dengan cara khusus. Iya. Dan sekarang jangan lupa taburan berwarna. Nah, lihatlah. Coklatnya akan jatuh di atas kue lebih indah. Kalian akan melihatnya sekarang. Dadam. Nah, keren, kan? Ya, itu terlihat bagus. Aku menyukainya. Ya, semua orang melakukan yang terbaik kali ini. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Mungkin dengan kue Tina. Rasanya boleh juga. Nenek, aku harap penyamu lebih enak. Ini enak, tapi ada yang kurang di sini. Zack, mungkin kamu yang membuat kue yang sempurna. Kelihatannya tentu saja itu biasa saja. Tapi penampilan bisa menipu. Oh, itu dia. Aromanya enak. Hmm, sangat lezat. Aku sudah lama tidak makan kue yang begitu lezat. Zack, selamat. Kali ini kemenangan jadi milikmu. Oh, akhirnya. Aku sudah berpikir aku tidak akan menang. Kue? Itu mudah. Dalam karirku, aku telah membuat kue sebanyak itu. Kamu pasti tidak menyangka. Pertama, aku harus memotong kue dengan benar. Lebih tepatnya, mereka hanya perlu membuat lubang yang rata. Selanjutnya, aku hanya perlu merekalkan kue yang dihasilkan dengan wipe cream. Lihatlah betapa indahnya itu. Dan di dalamnya, aku akan menyembunyikan hadiah. Lihatlah, ini adalah kue yang sempurna. Kate pasti akan senang. Aku yakin ini akan memberi kemenangan. Aku harus menyembunyikan kejutan ini dengan baik. Ini paling bagus ditaruh di atas pelatisan krim kocok yang tebal. Jangan lupa untuk menghaluskan agar kuenya lebih rata. Ya, semuanya terlihat indah. Lihat saja betapa cantiknya itu. Saatnya menghiasi kue dengan permain M&M's. Jadi itu akan jadi lebih indah. Dan tentu saja lebih enak. Cucuku tidak akan percaya trik murahan seperti smartphone dalam kue. Dia hanya ingin kue yang indah dan lezat untuk ulang tahunnya. Itulah yang akan aku lakukan untuknya. Pertama, kamu harus mengguleni adonan. Semua orang tahu resepnya. Jika tidak, maka awasi tanganku. Ya, ini sempurna. Selanjutnya, tambahkan beberapa coklat. Jadi kue masa depan kita akan dapat rasa coklat yang luar biasa. Ya, semuanya akan jadi coklat. Lihatlah, seks. Apa kamu pernah melihat lebih banyak adonan coklat? Aku juga tidak. Ini keren banget. Sekarang, kuenya harus dipanggang. Hmm, ya. Pertama-tama, aku harus menyingkirkan tes di tanganku ini. Nenek datang dengan ide yang bagus. Kit suka banget coklat. Kenapa tidak membuatkannya kue dengan permain yang sangat dia sukai? Ini memang sederhana. Lihatlah, ada banyak. Oh, ini sangat mudah. Apanya yang mudah? Sekarang sudah waktunya untuk oven. Hei, tunggu aku. Zack, ini oven. Kita akan memasukkan kue ke dalam sana. Bagaimana cara kerjanya? Sepertinya aku tahu. Hei, pergi sana. Aku akan melakukannya sendiri. Lihat, kamu akan menyetel suhu tertinggi. Kamu tidak akan merusak oven karena kamu ceroboh, kan? Nah, sepertinya semua sudah siap. Lihat saja betapa manisnya itu. Dan aromanya luar biasa. Kit pasti tidak akan menolak yang satu ini. Baiklah, apa yang aku dapat di sana? Wah, ternyata itu jadi sangat lucu. Tapi aku akan membiarkannya di oven untuk beberapa waktu lagi. Jadi dia akan lebih matang. Aku akan menaikkan suhunya juga. Nenek sudah tidak ada lagi. Kueku sudah siap. Aku harap cucuku akan senang dengan hadiah seperti itu dariku. Dan sekarang saatnya untuk menghias. Pertama, aku akan menaruh air. Ambil coklatnya. Lalu kita lelehkan dia ke dalam air mendidih sampai dia leleh. Sekarang, kamu harus menyebarkan cupcake dengan coklat ini. Ya, semua harus dilatakan dengan baik. Tentu saja kita tidak boleh melupakan topping yang warna-warni. Oh, ayo lebih cepat lagi. Oh, aku lupa tentang kuenya. Aku harap dia baik-baik saja. Oh, sepertinya aku berlebihan. Oh, baunya mengerikan. Ini terlihat bagus. Oh, sial. Semuanya hancur. Oh, jangan marah, nah suatu hari nanti kamu akan belajar. Oh, aku tahu. Aku baru saja dapat ide yang indah. Aku harus menghias kuenya. Jadi kekurangannya tidak akan terlihat. Oh, ini tidak benar. Aku akan kalah. Jangan menangis. Kate saatnya memilih untuk siapa yang terbaik. Wah, kalian semua melakukan pekerjaan dengan baik. Hmm, kecuali ya, Zack. Apa ini sepotong coklat yang terlalu matang? Iuh. Apa ini? Batu bara? Apa dia memasaknya di atas api? Ugh, aku tidak akan mencobanya. Oh, bahkan sangat pahit. Teruskan. Nenek, kuemu terlihat sangat cantik. Coba kita lihat apakah enak seperti biasanya. Oh ya, ini enak banget. Aku suka banget kuemu. Saatnya nyobain yang telah disiapkan oleh Septina. Tentunya kuenya juga sangat indah. Oh ya, ini memang sangat lezat. Tunggu. Apa yang ada di dalamnya? Menarik. Belum ada yang menyiapkan kue dengan kejutan untukku. Wow, ini adalah iPhone baru. Tina, aku bahkan tidak bisa membayangkan hal seperti itu. Sekarang bayangkan gambar keren apa yang bisa aku ambil. Oh, keren. Tentunya ada banyak sekali game keren di sini. Tina, makasih banyak. Tentunya dengan pekerjaan seperti itu, kamu adalah pemenangnya. Oh, bagus sekali. Aku tahu bakatku akan dihargai. Buatkan aku sandwich kali ini. Aku mau makan siang. Wah, yang itu aku bisa. Itu mudah. Ya, benar. Kate, apakah kamu ingat berapa banyak sandwich yang kubuatkan untukmu sebelumnya? Kamu bahkan membawa mereka ke sekolah? Tentu saja di antara semua sandwich tersebut, kamu akan memilih yang disiapkan oleh nenek tercinta. Roti harus dimasukkan ke dalam pemanggang. Setelah itu, akan jadi panas dan lebih enak. Zack, bisakah kamu membantuku? Oh, tidak masalah. Wow, bau pastanya sangat enak. Boleh aku mencobanya? Wah, enaknya. Zack, apa yang kamu lakukan? Ini untuk sandwich. Baiklah, aku tetap tidak bisa mengambil pastanya. Kita harus menyiapkan sesuatu yang lebih berguna untuk Kate. Misalnya, kenapa tidak membuat sandwich sayuran? Aku pikir dia akan sangat menyukai ini. Ini akan berisi mentimun, tomat, dan selada. Semua bahan yang paling sehat. Ya, tapi tidak enak sama sekali. Kate, jangan khawatir. Kali ini aku akan membuat sandwich paling enak untukmu. Ngomong-ngomong, ini tidak sulit sama sekali. Pertama, kamu harus memarut keju. Nah, tunjukkan padaku siapa yang tidak suka keju. Tidak ada. Jadi, ini adalah cara universal untuk hidangan apapun. Sekarang, untuk sihirnya, keju harus diwarnai dengan pewarna makanan. Ini akan menghasilkan warna yang sangat indah. Tapi, itu belum semuanya. Sekarang, kita harus mengecat setiap piring keju dengan warna yang berbeda. Selanjutnya, potong hati dari irisan roti. Pada potongan seperti itulah, sandwich tidak hanya enak, tapi juga sangat cantik dan indah. Nah, taruh keju di atas roti dengan urutan pelangi. Sekarang, saatnya membangun sandwich ini. Wah, aku ingin mencoba itu juga. Tentu saja, karena aku seorang master. hati yang dihasilkan menyebar di atas daun kol. Semua sudah siap. Aku juga hampir selesai. Baiklah, aku setuju dengan Tina. Sandwich yang sehat rasanya tidak terlalu enak. Jadi, aku harus menambahkan daging. Dan aku akan menambahkan saus tomat. Nah, itu lebih baik. Oh, itu enak banget. Oh, sandwich. Oh iya, semua orang sudah siap. Dan aku terbawa suasana makan selai kacang. Dialah yang harus menyelamatkanku. Pasta ini sangat enak jika dipadukan dengan roti. Sandwich yang dihasilkan juga tidak akan sama. Tapi, pasta dan roti saja tidak cukup. Aku akan menambahkan pisang. Ya, agar muncul kerak yang menggugah selera, aku akan membakarnya sedikit. Oh, keren. Nenek lihat apa yang aku pikirkan. Menarik. Tapi dari mana datangnya bau gosong itu? Zack, itu semua darimu. Oh, tidak. Aku sangat ceroboh. Aku membakar piringku lagi. Ya. Zack, kamu harus lebih hati-hati. Baiklah, aku masih punya kesempatan. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Semua terlihat sangat lezat. Zack, apakah kamu bikin makanan gosong lagi? Apa yang kamu siapkan untukku? Ini tidak bisa dimakan. Ugh, mengerikan. Aku harus mencoba sedikit saja. Tidak, kengerian ini tidak bagus. Ugh, mari kita lihat Nenek mengejutanku dengan apa kali ini. Itulah yang aku maksud. Sandwich. Ini adalah yang paling enak. Sekarang saatnya mencoba sandwich, Tina. Wah, mereka sangat cerah. Nah, ini dia. Wow, di dalamnya ada sepelangi yang sangat cantik. Dan juga luar biasa lezat. Aku sangat senang. Tapi tetap saja, rati Nenek sepertinya lebih mengugas selera. Maafkan aku, Tina. Oh, akhirnya aku menang. Buatkan aku beruang coklat kali ini. Aku ingin menegang beruang yang enak. Hmm, sesuatu yang baru. Semoga aku berhasil. Dan aku sudah punya ide. Untuk membuatnya, aku butuh kue Oreo. Pertama, kamu harus menyikinkan krim di antara kuenya. Oh, ini sangat enak. Sekarang, aku harus menghancurkan kuenya. Yang penting, jangan makan enak di sebelumnya. Selanjutnya, aku butuh Nutella. Oh, aromanya luar biasa. Nah, sekarang, campur dengan baik dengan remah-remah Oreo untuk dapat adonan yang lengket. Oh, rasanya enak juga. Nutella? Dan sebenarnya itu ide yang bagus. Aku juga akan menambahkan Nutella ke adonanku. Jadi, lebih banyak coklat. Dan jadinya, akan lebih enak. Yang penting, kita harus mengaduknya dengan benar. Oh, ini lama sekali. Sekarang, aku harus mengacok adonan ini dengan baik. Pakai mixer. Nah, seperti ini. Iya, nenek, kamu memasak adonan dengan sangat lama. Dan punya aku sudah selesai. Aku menaruh beberapa coklat alami di dalamnya. Aku juga ingin membuat adonan coklat. Tetap saja, beruang itu harus berwarna coklat. Wah, itu terlihat keren. Nah, coklat Oreo dan Nutella ku juga sudah siap. Pakai itu untuk membuat beruangnya. Zack, kamu memang tidak tahu cara memasak. Lihat ini. Perhatikan dan pelajari. Adonan pancake hampir siap. Sekarang, itu harus dituangkan ke dalam botol agar nantinya lebih mudah dimemerasa ke dalam panci. Lihat saja betapa indahnya dia. Mereka memang beruang yang bisa dimakan. Nah, sekarang kita balik. Kate akan senang. Aku juga bisa menempelkan mata permen pada beruang. Mereka akan terasa lebih enak daripada buah birimu. Itu semua omong kosong. Beruang itu pasti besar. Sekarang itu harus dipanggang. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan obor. Wah, itu dia apinya. Aku menyukainya. Nah, sekarang mari kita lihat. Apa? Itu mengerikan. Aku lupa kalau adonannya bisa membengkan. Wah, tidak beruntung. Aku sangat ceroboh. Wah, beruangmu sangat lucu. Kecuali apa yang Tina lakukan di sana. Dia agak menyeramkan. Aku harap ini setidaknya enak. Oh, mimpi buruk. Bahkan tidak mungkin untuk digigit. Bagaimana itu bisa terjadi? Baiklah, mari kita lihat apa yang disiapkan oleh nenek. Wah, itu adalah beruang pancake. Indahnya. Ya, itu sangat lezat. Keren. Mari kita lihat apa yang saya lakukan untukku. Ini keren banget. Aku tidak mengharapkan beruang coklat seperti itu. Zack, selamat atas kemenanganmu. Akhirnya, sudah lama aku menunggu ini. Hure, aku menang. Aku bahagia untuknya. Oh, di mana kita? Halo semuanya. Kira-kira hidangan apa yang dipikirkan Ben untuk ujian pertama? Wah, semangka, tapi bagaimana cara memasak semangka dengan cara yang menarik? Nah, Emma, apa idemu? Tentunya kamu bisa memikirkan sesuatu yang kamu butuhkan. Hei, hati-hati. Ya, sepertinya Emma sekarang punya lebih sedikit pilihan untuk memasak semangka. Tapi, kamu bisa memikirkan yang lain, kan? Sepertinya aku punya ide yang keren. Nah, itu adalah alat yang keren, tapi aku tidak mengerti apa yang akan kamu lakukan. Oh, itu tidak berhasil. Hmm, dan itu juga. Oh, ini juga tidak berhasil. Dan, ada ember di sana. Aku takut bertanya untuk apa itu semua. Oh, dan semangka itu sekarang sudah banyak debu. Sudah pasti, itu tidak layak untuk dimakan. Emma, kamu akan membuangnya ke sana, kan? Oh, tidak. Emma ingin menghidangkan itu untuk Ben. Itu mengerikan. Dan Nenek sudah kecewa di sana. Saatnya menunjukkan pada Emma betapa indahnya semangka itu. Nah, itu keren. Saatnya memuka semangka dan melihat. Wah, itu sempurna. Kerja bagus, Nenek. Sekarang kita ambil pisau khusus untuk memotongnya dengan indah. Wah, keren. Sekarang letakkan potongan-potongan ini di atas biring. Seperti ini. Hmm, sepertinya ada satu potong ekstra. Nah, itu akhirnya bisa dimakan. Nah, sekarang geliran koki kita, Betty. Perhatikan baik-baik, karena Master Sejati sedang bekerja. Wah, bentuk yang tidak biasa. Ini adalah karya seni yang nyata. Sekarang Betty memotong sedikit lagi. Seperti itu, dan masih ada yang kurang sedikit. Betty bekerja sangat keras untuk karya ini. Dan itu dia. Semangka itu adalah kesempurnaan. Bravo, Betty. Itu kerja yang bagus. Ketiga hidangan sudah siap, artinya saatnya menentukan untuk pilihannya. Wow, semuanya terlihat keren. Mari kita mulai dengan yang paling menarik di sini. Hmm, ini sangat lezat. Semangka tanpa kulit itu memang luar biasa. Aku suka banget. Jadi, apa ini? Eh, apa ini lelucon? Ada kotoran di kulit semangkanya. Uh, itu mengerikan. Wah, tapi ini sangat menarik. Baiklah, mari kita coba. Aku penasaran apakah Ben akan menyukainya. Sepertinya satu potong saja tidak cukup baginya. Itu pertanyaan baik. Sepertinya pilihannya adalah di antara hidangan nenek dan Betty. Yah, koki kita menang kali ini. Selamat untuk Betty. Kemenangan yang layak dan yang paling penting memang pantas. Apa yang bisa aku katakan? Master. Dan tantangan baru. Dan itu adalah Kinder Surprise. Wah, bagaimana itu bisa disiapkan? Ya, tapi itu patut dicoba. Hah, apa yang lebih mudah? Aku pasti bisa mengatasinya. Aku kan hebat. Aku hanya butuh beberapa bahan dan selesai. Bagaimana cara memasaknya? Tentu saja kamu bisa mencoba seperti ini atau mungkin seperti itu. Oh, tidak. Oh, sepertinya telur nenek bocor dari cangkangnya. Sekarang apa yang harus dilakukan? Ah, tentu saja. Ini adalah sebuah ide. Tuang sisa telurnya dan tinggalkan cangkangnya. Kita akan membutuhkannya. Sekarang sedikit agar-agar, tambahkan air, masukkan sepotong kiwi, dan aduk. Sekarang kita harus melakukan hal yang sama, tapi dengan warna berbeda. Wah, ada banyak bunga yang berbeda dan indah. Sekarang kita menarik cairan yang dihasilkan ke dalam semprit seperti ini. Bagus. Dan sekarang cairan yang sama akan berguna. Kami mengisinya dengan cairan dengan warna berbeda secara bergantian. Bagus. Tapi Betty sepertinya tidak terkesan. Sekarang akan aku tunjukkan kinerja surplus yang sesungguhnya. Pertama, kita lelahkan coklat putih seperti ini. Ini adalah krim coklat yang sempurna. Kita tuangkan ke dalam tiga wadah berbeda. Lalu kita tambahkan beberapa warna, dan luar biasa. Kita campur. Satu, dua, dan tiga. Sekarang kita butuh bentuk khusus di video telur. Kita tuangkan krim ajaib kami di sana. Kita goyang sedikit. Sekarang tinggal mendinginkannya. Nah, kita buka. Nah, itulah yang aku butuhkan. Itu keren. Sekarang kita tambahkan krim kocok dan isian ke dalam cekangnya. Tutup, dan boilah. Telur kejutan terbaik di dunia sudah siap. Oh, aku juga. Saatnya mengupas kulitnya dan melihat hasilnya. Ya, aku pikir Ben akan lebih suka makanan penutupku. Lihat saja keindahan ini. Cantik banget. Eh, Emma, apa yang kamu lakukan? Sepertinya tidak apa-apa. Hmm, Emma, kamu harus cari tahu apa yang akan kamu tunjukkan pada Ben. Waktu tersisa hanya sedikit. Dan sepertinya itu kejutan yang sama yang akan ada di telurnya. Hmm, apa itu balon? Apa ada yang mengerti apa yang dia lakukan? Apa? Nutella? Kenapa Emma menutupinya dengan Nutella? Ada banyak pertanyaan di sini. Hanya satu hal yang pasti. Dengan Nutella, bahkan balon pun terlihat lezat. Tapi aku penasaran apa artinya semua itu. Sekarang sentuhan terakhir adalah topping yang manis. Tapi masih belum bisa dimakan, kan? Nah, waktunya habis. Saatnya Ben menentukan pilihannya. Satu, dua, tiga. Aku akan mulai dengan yang ini. Wah, ada banyak bunga. Oh, jeli apa ini? Aku tidak terlalu suka jeli. Tapi secara keseluruhan itu tidak buruk. Jadi apa yang kita punya di sini? Wah, ada banyak krim kocok di sini. Aku suka banget. Dan coklatnya lumer di mulut. Oh, ini keren banget. Makanan penutup yang sangat besar. Nah, Emma, apa itu cuma lelucon? Ya setidaknya kejitannya ternyata bagus. Tapi sepertinya itu tidak akan cukup untuk menang. Jadi siapa pemenang kita di babak kali ini, Ben? Tentu saja itu masakan Betty. Kemenangan percaya diri lainnya. Bravo! Apa yang meranti kita di ujian ketiga? Oh, donat. Bagus. Aku harap geng kita punya pengalaman membuat donat yang cukup untuk membuat kami terkesan dengan keterampilan kuliner mereka. Nah, Betty dengan percaya diri mulai menyiapkan adonan. Tentu saja bagi seorang profesional seperti dia tidak ada yang lebih mudah. Sekarang dia mengaduknya. Lihatlah, itu adalah sulap yang luar biasa. Adonan hampir siap, satu-satunya yang tersisa. Harus memotong adonan besar jadi beberapa adonan kecil. Tunggu, kenapa Betty melakukan ini? Apa dia akan memasak banyak donat? Hmm, sekarang dia menambahkan pewarna ke adonan. Wah, cantiknya. Kamu menghancurkan adonan sedikit lagi. Sekarang kita perlu tentu saja menggulung-gulung. Nah, akhirnya kita gulung sedikit dan semuanya hampir siap. Ah, semuanya jadi jelas. Kita juga menggulung potongan lain dicat dengan warna berbeda. Meletakkan potongan-potongan di atas satu sama lain. Dan sekarang ubah semua jadi satu seperti adonan pelangi besar. Bagus, dan sekarang kita putar semua jadi satu seperti ini. Betty itu cantik banget. Nah, sekarang tinggal memanggangnya. Oh, apel yang sangat segar. Aku akan membutuhkannya. Hei, sepertinya ada pencuri di dapur kita. Emma, lebih baik kamu urus hidanganmu. Nenek, hati-hati. Emma sekarang akan makan semua apelmu. Oh ya, pencuri kita telah ditemukan. Apa yang akan kita lakukan dengannya, Nenek? Aku harus berpikir. Oh ya, tidak ada cara yang lebih baik untuk memberi pelajaran pada pelaku intimidasi selain lelucon yang bagus. Nah, tunggu, Emma. Sekarang alih-alih apel pahitnya bawang segar menantimu. Bu, itu pasti berantakan. Mungkin lelucon itu akan sedikit menyadarkan Emma. Emma, bangun. Saatnya kamu membuat donat. Emma, apa yang kamu... Oh, itu cara yang menarik untuk membentuk donat. Ya, yang penting itu berhasil. Tambahkan krip kocok di sana. Itu jadi lumayan. Sedikit permen di atasnya untuk menambah rasa. Ya, sayangnya cuma sedikit. Baiklah, itu akan terjadi. Sekarang Emma bisa kembali dengan aman dengan ponselnya. Dan bagaimana dengan masakan Nenek? Dia meletakkan sepotong apel di atas tongkat. Mencerupkan apel ke dalam adonan. Seperti ini. Sekarang memasukkan semuanya ke dalam minyak mendidih. Beberapa menit dan... Wow, itu terlihat sangat lezat. Tuangkan semua keindahan ini dengan serup coklat luar biasa. Nah, koki kita hampir siap. Donat yang besar dan indah. Betty memotongnya jadi dua. Sepertinya dia akan menambahkan isiannya. Wah, lihatlah. Krimnya banyak banget. Taburan sedikit. Sempurna. Sekarang kita bahas semua itu dari atas dan sudah siap. Wah, Emma. Kita sebenarnya sedang memulai. Oh ya, selamat makan, Ben. Nah, siapa yang akan memenangkan tantangan ketiga? Sepertinya Ben ingin mulai dengan donat Betty. Wow, ini sangat besar. Dan ada begitu banyak krim di dalamnya. Sepertinya itu terlalu besar dan terlalu banyak krim di dalamnya. Oh, donat ini sangat enak. Tapi baiklah. Nah, selanjutnya ada donat Emma. Menurutku itu terlihat bagus. Mari kita coba. Lumayan juga. Dan terakhir, donat dari Nenek. Nah, Ben, apa yang kamu katakan? Wah, keren. Dia sangat menyukainya. Dan kita telah memutuskan pemenangnya. Selamat, Nenek. Ini adalah kemenangan yang memang layak untukmu. Hore, akhirnya. Oh, makasih banyak cucuku. Berikan, aku kejutan. Apa yang kita masak? Sekarang akan aku tunjukkan. Hari ini aku mau kue yang besar dan indah. Silahkan, aku menunggu. Oh, kue. Itu sangat indah, mudah sekali. Apa kamu bilang kue? Lalu, aku butuh tepung. Aku meletakkannya di piring, jadi akan lebih nyaman. Lalu, tambahkan susu. Resep kue ada di kepalaku. Aku ingat semua bahan yang diperlukan. Tidak ada kocokan yang bisa mengalahkan kue ini dengan cinta, hanya dengan tangan. Itu sebabnya aku selalu mengulangi adonan dengan tanganku. Wah, itu buang-buang waktu. Selalu ada pilihan yang lebih baik. Lapisan kue yang sudah jadi akan menghemat banyak waktu. Oh, apa-apaan itu? Aku tidak ingin melihatnya. Kueku akan jadi yang terbaik karena aku seorang profesional. Aku akan menambahkan beberapa warna dan keadonan. Ini akan jadi kue yang sangat cerah untuk gadis yang cerdas. Oh, ternyata sangat indah. Ini baru namanya kerja bagus. Hmm, sepertinya aku inginkan, jadi aku suka. Aku akan menambahkan selai kacang. Makin banyak, makin baik. Aku suka selai kacang. Ini sangat lezat. Sekarang lapisan berikutnya. Yang penting jangan sampai ragu. Aku bisa memakannya sendiri. Kenapa aku tidak bisa? Aku bisa menjelat sendoknya. Oh, bakal lebih enak dari yang aku kira. Eh, kamu sudah siap? Kamu sedang membuat kue untuk adikmu. Aku akan menambahkan selai stroberi yang aku siapkan sendiri. Dia pasti menyukainya. Mari kita buka toplesnya. Oh, harum maiselai ini sangat menakjubkan. Aku akan menambahkan seluruh toples ke dalam sana. Nah, sekarang tambahkan detail yang diperlukan. Oh, saat semuanya sudah kecoklatan, kamu tidak boleh mengalihkan pandanganmu. Oh, indahnya. Ternyata luar biasa saatnya dipanggang. Aku akan membobanya ke oven. Oh, itu sangat besar. Ya, sekarang aku perlu mengoleskan krim dengan hati-hati. Ya, aku melakukan ini lapis demi lapis. Oh, kue ini sangat cerah dan indah. Nah, langkah selanjutnya diratakan. Ini harus dilakukan juga dengan teliti agar kuenya tetap indah. Oh, aku pikir kamu sudah selesai dengan krimnya. Langkah terakhir adalah dekorasi. Aku ingin membuat dekorasi yang cocok dengan kue ini. Oh, ini seterang dia. Sudah siap. Pelangi yang sempurna. Aku akan meletakannya di atas sana. Aku akan mengias kue dengan detail coklat yang berwarna. Tambahkan bintang dan taruh di sana. Oh, ternyata ini sangat indah. Saatnya menambahkan awan ke pelangi. Dan kue-nya sempurna. Aduh, apa? Dimana? Siapa? Oh, ya. Oh, panasnya. Aromanya luar biasa. Ini kue yang indah. Aku juga mau kue itu. Milikku terlihat sangat buruk. Bahkan milik nenek lebih baik dari milikku. Apa yang harus aku lakukan? Nah, itu dia. Aku menambahkan warna dan aku butuh permen-permen ini. Ini akan jadi jauh lebih indah. Oh, sudah habis? Hmm, baiklah, sudah selesai. Kueku sudah siap. Oh, pintar cucuku. Kamu bukan sainganku. Kamu tidak punya kesempatan. Tidak buruk. Oh, ini sangat imut. Wow, luar biasa. Mari kita mulai dengan dia. Sekarang aku akan makan yang enak. Kita potong dengan hati-hati dan rapi. Seperti ini. Oh, cantiknya. Aku harus segera memakannya. Seperti apa rasanya? Oh, ini sangat lembut dan melelah di mulutku. Luar biasa enak. Makan sampai remah terakhir. Sekarang aku akan mencoba awannya. Oh, iya. Ini enak banget. Oh, iya. Aku bisa makan ini terus-terusan. Nah, tapi sekarang saatnya kuas selanjutnya. Oh, manis. Dan juicy. Rasa berinya juga luar biasa. Aku mau makan terus. Aku suka kue ini dari orang yang membuatnya. Tapi ini... Oh, kamu bisa makan permen. Semoga ini rasanya enak. Mari kita coba. Oh, iya. Ini enak. Bagaimanapun, aku akan mencoba kuenya juga. Oh, apa ini? Ternyata ini sangat lengket di mulut. Ya, sekarang lebih baik. Oke, aku tidak mau makan itu lagi. Ayo, kita putuskan. Oh, aku memilih yang ini. Kue pelangi adalah yang paling enak. Punya aku? Oh ya, aku tahu aku bisa mengalahkan kalian semua. Lain kali aku bisa menang. Kamu akan lihat. Apa yang kita punya? Sayuran? Untuk apa ini? Aku akan tunjukkan sekarang. Aku mau burger. Bikinkan aku burger yang lezat. Oh, itu mudah. Burger apa? Ini sangat berbahaya. Aku tidak akan membiarkan cucuku makan barang itu. Semuanya ada di tempat sampah. Dan kamu bisa bikin banyak hal baik dari sayuran. Alpukat jauh lebih sehat daripada roti. Sekarang aku akan memasaknya begitu lezat. Selayang nyata. Apalagi ini sangat mudah. Aku harus membuang bijinya. Oh, ada banyak vitamin. Bagaimana dengan tomat? Aku sangat menyukainya. Mereka sangat enak dan sehat. Ini harus ditambahkan. Dan juga mentimun. Kamu harus memotongnya jadi beberapa bagian. Oh, jangan lupa dengan cabainya. Aku bahkan tidak perlu bicara tentang manfaat cabai. Oh, saat masak aku ingin memakannya sendiri. Oh, sangat lezat dan tidak pedas sama sekali. Dan daun selada. Sekarang kita kumpulkan bergur yang bermanfaat. Alpukat, selada, tomat, cabai, dan mentimun. Oh, itu menjijikan. Miriku pasti akan terasa lebih enak. Potongan daging di atas roti. Sekarang aku perlu menambahkan sayuran. Oh, ada mentimun. Apa itu? Bawang? Oh, ini tidak perlu. Nah, tomat. Tapi pertama-tama aku harus menyingkirkan bagian tomat yang tidak perlu. Nah, sepertinya selesai. Hmm, tapi belum. Tidak apa-apa. Kita akan memotong yang ini juga. Nah, sudah siap. Ayo kita tambahkan ke burger. Nah, tambahkan keju. Dan semua roti di atasnya. Hmm, apa yang salah dengannya? Hmm, ini terlalu tinggi. Oh, ayolah. Bagaimana jika seperti ini? Oh, itu terlihat mengerikan. Oh, aku punya ide. Aku juga bisa menipu sedikit. Tolong kering pan secepat mungkin. Aku menunggu. Cepat. Astaga, cepat banget. Nah, sekarang mari kita lihat burgernya. Bagus sekali. Kita buang yang tidak perlu. Oh, ini luar biasa. Letakkan di atas piring dan sempurna. Indahnya. Hmm, tidak buruk. Itu lumayan. Tapi aku akan melakukan yang lebih baik. Bagaimana irisan dagingku? Goreng sempurna dan menyerap bau yang api itu. Oh, sangat juicy dan berwaroma. Semua sudah siap. Terbang padaku di atas piring. Lanjut. Oh, ini sangat menggugas selera. Aku akan membersihkan semua dari api. Dan akan masak burger yang lezat. Jangan lupa padamkan. Oke, mari kita mulai. Kita potong sayuran dengan cara profesional. Pertama kita lempar. Dan potong tepat di udara. Sayuran cincang sempurna sudah siap. Jangan lupa rotinya. Dan mari kita merakit burgernya. Kita taruh salad, irisan daging berair, dan keju. Berikutnya adalah sayuran. Dan ulang ini beberapa kali lagi sampai burger terlihat seperti menara. Sentuhan terakhir, roti dan kotak jentang. Sekarang sempurna. Oh, cantiknya. Ya, itu benar. Kami siap. Silakan. Oh, itu terlihat lezat. Semuanya kecuali ini. Apa ini? Tidak terlihat seperti burger. Hmm, mari kita coba. Oh, ini sangat keras. Dan gak enak. Oh, pedas banget. Oh, yang di sini tampak hebat. Aku ingin segera mencobanya. Kita buang beneranya. Dan masuklah ke dalam mulutku. Apa? Ya, dia jatuh. Kalau gitu, aku tidak mau makan itu. Yang ini sepertinya lucu. Mari kita coba. Wow, ini luar biasa. Burger yang sangat enak. Oke, dia menang. Wow, aku menang. Oh, bagus. Ini tidak adil. Bukankah aku harusnya mencobanya? Apa yang harus dimasak untuk cucuku? Aku mau ayam. Baiklah. Tidak ada yang rumit. Apa itu bisa dibuat? Bukan dari apa-apa, tapi dari siapa. Peg meminta kaki ayam. Aku tahu resep yang bagus untuk ayam dengan bumbu yang diisi dengan sayuran. Hidangan sehat dan sangat lezat. Setelah aku membuwi ayam dengan baik, aku akan mulai menyiapkan sayurannya. Rahasia hidangan ini adalah semakin banyak sayuran yang kamu tambahkan, hasilnya akan semakin enak. Kamu harus mencuci semua dengan baik. Memotongnya dari potongan besar jadi semakin kecil. Nah, lalu kita mulai mengisinya. Inilah bagian yang paling penting. Aku akan memasukkan semua sayuran ke dalam ayam dan mereka akan dipanggang tepat di dalamnya. Sayuran bisa diganti-ganti. Wah, memang nenek adalah koki yang hebat. Sekarang kita taruh semua ke dalam oven. Dan kita bisa tunggu sebentar. Hmm, aku tidak suka ayam jenis ini. Tapi ayam KFC adalah kasus yang berbeda. Aku akan memasaknya dengan sangat pedas dengan tambahan paprika tabasko dan citos. Oh, toples ini sangat kecil. Nah, sekarang aku akan melapisi ayam dengan remah roti. Yang penting mengocok semua dengan baik agar keripik menempel di semua sisi. Nah, sekarang aku bisa meletakkan ayam di atas loyang yang dilapisi dengan perkamen. Oh, ada apa di sana? Sebelum dimasak, ayam harus dikocok habis-habisan. Kocok dengan sekuat tenaga dan hasilnya akan berair dan lembut. Nah, sekarang sudah siap. Tambahkan minyak ke dalam wajan dan goreng filet di semua sisi sampai matang. Oh, aku punya ayam yang sangat lezat. Kami akan melihat siapa yang keluar lebih baik. Oh, aromnya. Lihat saja, boneka cantikku. Ya, nenek memasak dengan sangat baik. Sekarang aku tambahkan ayam dengan mentega agar makin bersinar. Aromanya lezat juga. Aku jadi ingin mencobanya. Hei, jangan berani. Ini untuk cucuku, Paige. Urus ayammu sendiri. Baiklah, aku akan melakukannya. Saatnya memasukkan ayam ke dalam oven. Ya, Ben menambahkan terlalu banyak cabai tabasko yang terbesar di dunia. Sekarang ayamku sudah digoreng. Sekarang aku bisa melayani mereka. Aku akan menaruhnya di ember KFC, jadi seperti di kafe. Dan aku sudah siap. Hanya beberapa sentuhan yang hilang dari hidangan yang indah ini. Nah, sekarang ayamnya terlihat sangat indah. Selamat makan. Bia, bia, bia. Coba ini cucuku. Hidangan yang berbeda-beda. Dan dari mana aku harus mulai? Mungkin aku akan coba ayam yang ini. Nah, di sana bahkan ada sausnya. Keren. Aromanya juga enak. Hmm, apa yang bisa aku katakan? Ini enak. Aku suka. Dan kemudian aku akan coba ayam dari KFC. Wah, sepertinya ini dikirim langsung dari sana. Hmm, mereka sangat... Oh, pedas. Apa yang harus aku lakukan? Aku harus memuangkan sesuatu untuk menghilangkan rasanya. Uh, untung saja ada ayam ini. Uh, ini sangat enak. Yang ini adalah yang terbaik yang pernah ada. Aku memilih ini sebagai pemenang. Yes, nenek menang. Aku tahu cucuku akan menyukai hidanganku lebih dari yang lain. Aku harus memberi makan cucuku apa kali ini. Aku mau es krim. Dan yang punya rasa berbeda di dalamnya. Apa kalian bisa? Es krim? Bagaimana cara bikinnya? Aku tidak tahu, nenek. Aku akan cari di internet. Dan aku akan cari di buku resep. Hah, dasar. Es krim terbuat dari krim. Dan untuk mendapat rasa yang berbeda, krim harus dituangkan ke dalam mangkuk yang berbeda-beda. Bola pertama akan diberi selasa stroberi. Aku akan menambahkan beri ke dalam krim dan mencampur semuanya dengan blender. Dan selanjutnya akan berwarna hijau. Aku akan membuatnya dengan tambahan kiwi. Dan sekarang aku menambahkan blueberry untuk membuat bola jadi biru. Wah, bagusnya. Sepertinya aku tidak punya resep ini. Tapi nenek tahu segalanya. Ayo berpikir kepalaku. Oh, aku tahu. Aku bisa membuat coklat dengan cetakan es batu ini. Aku akan menaruh berry di masing-masing lalu menuangkan susu. Dan semuanya harus diratakan seperti ini. Setiap lubang harus diberikan sendok. Nah, sekarang akan mudah untuk memakannya. Sekarang kita bisa menaruh di kulkas dan menunggu sebentar. Ini harus sangat dingin agar esnya tidak mencair kemana-mana dan es krimnya akan mudah dimakan. Oh, akhirnya ketemu. Resep yang nyaman dan mudah dari TikTok. Aku bahkan punya semua yang dibutuhkan untuk membuat es krim. Dan ngomong-ngomong, aku menemukan cara membuatnya lebih enak daripada resep lainnya. Dalam satu kantong makanan, aku akan menambahkan M&M's dan susu. Sekarang aku akan menutupnya dengan rapat. Kita taruh ke dalam sana. Dan kita tambahkan es batu. Kita tutup dan kita harus mengocoknya dengan baik. Wah, ini bahkan terlihat seperti musik. Suara apa ini? Ini adalah suara dari TikTok. Oh, apa yang mereka lakukan? Baiklah, biarkan mereka bersenang-senang dan aku punya peluang terbaik untuk menang. Sekarang aku harus menganjukkan sepotong es kering. Ada uop yang keluar darinya. Wah, keren. Apa yang terjadi di sana? Jadi dingin? Itu Betty dengan masakan anehnya. Seperti yang kamu tunjukkan, Ben. Aku hanya memasak resep masakan elegan. Dan aku belum selesai. Sepotong es harus ditambahkan ke masing-masing mangkuk. Krim akan mengeras dan membentuk masa yang kental. Dari situ aku akan membentuk bola es krim. Perhatikan, es krimku terlihat seperti buatan Paige. Bukankah ini tanda keterampilan? Dan sekarang tinggal menghias bola sebelum disajikan dengan stroberi. Taburan warna-warni dan aliran saus coklat sudah siap. Dan nenek juga sudah siap. Ya, ini bukan masakan elegan. Tapi lihat saja bayi manis yang lucu ini. Aku ingin tahu apakah milikku berhasil. Ya, ini berhasil. Keren. Sekarang kamu bisa mencobanya. Wah, cantik banget. Dan apa itu? Sepertinya aku harus memakannya langsung dari kantong. Baiklah, mari kita coba. Kelihatannya tidak terlalu bagus. Hmm, ternyata rasanya lumayan juga. Itu es krim yang aneh. Aku melihat ini untuk pertama kalinya. Hmm, ini hanya es stroberi dan tidak manis sama sekali. Oh, akhirnya aku sampai padamu. Es krim yang luar biasa, indah, dan enak. Oh ya, ini yang paling enak, cantik, seperti yang aku impikan. Aku mau makan ini semuanya. Awas, Paige. Jika kamu makan terlalu banyak es krim, kamu bisa membutku. Tapi dia sepertinya tidak mendengarkanku. Ini yang paling lezat. Apakah kamu mendengar apa yang dia katakan? Ya, es krimku adalah yang terbaik. Kemenangan untukku. Jadi, para peserta membeku untuk mengantisipasi tugas baru. Dan kali ini, Paige ingin makan... Aku mau makaroni dan keju. Dan tambahkan lebih banyak keju. Tidak masalah, Paige. Aku akan melakukan apa yang kamu suka. Tapi di restoran tidak ada yang menyajikan makaroni dan keju. Kami menyajikan pasta. Dan sekarang aku akan memasaknya dari pasta Italia. Aku menghitung waktu untuk membuat pasta al dente. Perhatikan ekspresimu, Nana Muda. Hei, apa yang kamu lakukan? Pasta tidak boleh hancur berkeping-keping. Bagaimana lagi kamu memasaknya? Dia tidak akan muat di dalam panci. Nah, ini hampir tidak berhasil. Aku hampir lupa. Dan sambil menunggu, aku akan merajut. Aku akan merajut sel hangat. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak tahu cara memasaknya. Untung saja ada resep tertulis di kemasan ini. Mengambil panci, tuangkan dari bungkusnya, dan itu akan siap. Oh, semuanya jelas. Nah, sekarang kita tuangkan pasta ke dalamnya. Wah, ada banyak banget dalam satu paket. Nah, aku tuang semuanya. Oh, itu kecelakaan. Sekarang aku harus mengaduk agar pasta tidak saling menempel. Nah, sudah siap. Jangan lupa tiriskan air dan taruh pasta di atas piring. Eh, apa itu? Oh, pastanya sudah matang. Itu saja. Nenek mengesampingkan rajutannya dan mulai memasak. Oh, bagaimana menurutmu, Betty? Menyajikan makanan? Ya, nenek akan butuh sepotong keju yang enak. Paige dan aku suka makaroni dan keju dengan citos. Ini adalah resep favorit kami. Baginya, aku akan memutar rumah kecil citos dan memakannya langsung ke dalam pasta yang sudah jadi. Dan sekarang aku bisa mengaduknya. Oh, nenek, apa kamu tertidur? Oh, sepertinya aku tertidur. Oh, tapi tidak apa-apa. Paige kan minta banyak keju. Nah, pesan aku, hartaku. Keju biru dengan jamur. Ya, aromanya kemana-mana. Oh, apalagi yang lebih indah dari ini. Oh, bau apa ini? Oh, baunya mengerikan. Kalian tidak mengerti apa-apa? Ini adalah kelezatan yang luar biasa. Dimakan di masyarakat kelas atas. Ini sempurna melengkapi rasa pasta. Dan tidak hanya rasa, tapi juga memberi mereka warna yang khusus. Dan hidangan seperti itu akan dilengkapi dengan udang segar yang dibawa dari laut selatan yang membasu pantai Italia dan tomat ceri. Inilah pasta asli Italia. Oh, ini yang lebih enak. Lihat, ada banyak keju. Muah. Jadi aku membuat makaroni dan keju dengan citos. Wah, keren. Ini pasti akan jadi sangat enak. Dan Paige pasti akan menyukainya. Wah, ada hidangan yang berbeda. Tapi dari mana aku harus mulai? Aku tahu. Aku akan mulai dari yang banyak kejunya. Oh, apa ini? Nenek, sepertinya ada benang di sini. Oh, tidak. Ini mengerikan. Dan aroma pasta ini sangat aneh. Aku ingin tahu ada apa di sana. Dan kenapa warnanya hijau. Aku belum pernah mencoba ini sebelumnya. Baiklah, mari kita coba. Ugh. Ini mengerikan. Apa kalian ingin meracuni aku? Ini adalah pasta paling tidak enak yang pernah aku rasakan. Aku berharap yang terakhir tidaklah buruk. Oh, wah. Rasanya seperti citos. Aku suka ini. Sangat lezat. Aku membeli pasta ini sebagai pemenang. Hore. Ya, Paige. Aku tahu kamu akan menyukainya. Aku menang. Jadi, pertama-tama aku ingin kue ini. Seperti pada gambar. Oke, ayo kita lakukan. Kue? Aku ahli dalam hal ini. Oh, apa? Ah, kue. Aku akan melakukannya sekarang. Yang kamu butuhkan hanyalah setiap tepung. Beberapa butir telur. Dan jangan lupa susunya. Sekarang bagaimana cara menguleni adolan. Oh, cantik banget. Iya kan, Maggie? Kenapa adonan kalau ada kue yang sudah jadi? Lihat betapa sempurnanya mereka. Oh, itu tidak bagus. Oh, dibeli di toko? Apa yang terjadi? Tapi terserahlah. Sekarang mixer profesianku sedang bekerja untukku. Oh ya, inilah yang dibutuhkan. Bagilah jadi lima bagian yang sama. Sekarang saatnya untuk menambahkan beberapa warna. Aku akan pakai sarung tangan dan menguleni adonan dengan baik. Oh ya, sekarang setiap kue akan jadi unik. Hmm, terserah saja. Kueku juga akan sangat enak. Apalagi dengan selai kacang. Kita akan menyebarkannya di kue pertama. Nah, seperti ini. Lalu di kue kedua. Aku bisa mencobanya sedikit. Oh, enak banget. Saatnya menyebarnya di kue ketiga. Oh, aku ingin mencobanya lagi. Oh ya, Sophie tidak akan menyadari kehilangannya. Oh ya. Maggie, apa yang kamu lakukan? Jangan lakukan itu. Lebih baik lihat selai buatanku. Sepertinya aku akan menuangkan seluruh toples ke dalam peiku. Oh, cantiknya. Dan sekarang adonan untuk dekorasi. Nah, lihatlah. Itu terlihat sangat cantik. Nah, luar biasa. Sekarang aromanya juga luar biasa. Sekarang waktunya masuk ke dalam oven. Kita tinggalkan di sini sebentar dan nenek akan tidur siang untuk saat ini. Dan kueku sudah siap. Saatnya mengumpulkan kue. Setiap lapisan akan kalah dengan krim warna khas dariku. Dan dengan warnanya akan cocok dengan warna kue. Hiasi dengan krim di bagian luar. Dan sekarang kita harus merotakannya dengan spatula khusus. Oh ya, kue ini akan jadi kesempurnaan tersendiri. Tapi itu belum semuanya. Sekarang aku akan membuat pelangi yang manis. Aku akan menaruhnya di atas kue. Di mana ada pelangi. Dan juga unicorn. Dan di satu sisi akan dapat awan. Dan juga hati. Oh, sepertinya aku telah mengalahkan diriku sendiri. Oh, apa ini? Oh, jam tanganku saatnya mengambil kue. Wah, sudah siap. Sekarang saatnya as untuk Sophie mencobanya. Pindah, guys. Nenek ada di sini. Oh, tidak. Mereka semua punya kue yang sangat indah. Dan aku punya kue yang sangat menakutkan. Oh, aku tahu. Aku akan menghiasnya dengan M&M's. Nah, sudah. Semua terlihat lebih baik. Sophie, segera coba. Wah, kuenya banyak banget. Mulai dari mana ya? Satu, dua, tiga. Kamu yang pertama. Mari kita coba. Oh, ini sangat kering. Aku tidak bisa memakannya tanpa minum. Maaf, Maggie. Wah, itu pai strawberry, Nenek. Hmm, aromanya luar biasa. Dan ini sangat lusat. Nenek, aku mencintaimu. Wah, itu sangat cantik. Aku ingin sepotong sekarang. Wow, bahkan ada pelangi di dalamnya. Ini sangat lembut dan lusat. Dan unicorn ini juga sangat enak. Dan siapa yang harus aku pilih sebagai pemenang? Hmm, lagi pula kue set yang terbaik. Dia tatu sandingi. Oh ya, aku tahu apa yang aku lakukan. Baiklah, sekarang aku ingin popcorn. Seperti di bioskop. Apa? Popcorn? Oh, aku bisa. Itu mudah. Ini dia jagungnya. Tidak perlu. Kamu perlu biji-bijian khusus. Dan aku punya itu. Aku akan menyiapkan fast foil. Dan sekarang dengan elegan menemukan biji-bijian langsung ke dalamnya. Dan tentu saja minyaknya. Wow, kita tuangkan satu-satu. Ini terlihat sangat keren. Dan tentu saja aku akan menambahkan pewarna. Mereka akan memberikan keunikan pada popcorn. Yang ini di sini, yang ini di sini. Ayo kita buat pelangi dari mereka. Saatnya membakar. Hati-hati dengan biji-bijian. Oh, sepertinya sudah cukup. Mari kita lihat apa yang terjadi. Oh ya, popcornnya keren banget. Apa menurutmu, Nenek? Bagaimana kamu mewarnainya? Terserah saja. Oh, koki ini mengagus sekali. Aku akan membuat semuanya secara alami. Ambil saja biji-bijian dengan cara baru ini. Nah, sudah selesai. Semuanya sudah bersih. Sekarang sedikit mentega di wajan. Mungkin kita tambahkan lebih banyak. Aku akan mengolesinya dan mengirim jagung ke sana. Dan tentu saja kita tambahkan gula. Karena Sophie pasti suka yang manis-manis. Nah, sekarang kita tutup dan tunggu sebentar. Oh, sepertinya prosesnya sudah mulai. Biji-bijiannya meledak di wajan. Oh, sudah siap. Aromanya luar biasa. Saatnya pakai bahan rahasia. Aku akan melelehkan marshmallow dalam wajan sampai berubah jadi pasta. Dan sekarang aku akan mengirim popcorn ke sana. Kita campur semuanya dengan rata. Lalu aku dapat popcorn yang lengket. Atau lebih tepatnya ada lima bola dengan warna yang berbeda. Nah, saatnya menemukan popcorn ke dalam mangkuk. Nah, cantiknya. Oh, Sam, apa yang kamu punya? Hei, ambil punyamu sendiri. Ambil itu. Seperti anak-anak, untung aku punya popcorn yang hanya perlu dipanaskan. Nah, kita taruh dalam panci. Lalu kita prosesnya telah dimulai. Dan tidak perlu stres. Kamu bisa belajar dariku. Tunggu sebentar, bau apa itu? Hei, apa yang kamu punya di sana? Apa? Bau? Oh, sepertinya itu akan meledak. Ayo berlindung. Maggie, apa yang kamu lakukan? Oh, itu tadi popcornnya. Oh, ini harus segera dibersihkan. Apa ada yang selamat? Apa? Cuma satu? Maaf, Sophie. Sepertinya kamu sedang diet. Wah, ada banyak banget popcorn. Dan bau apa itu? Oh, apa ini? Tapi dia terbakar. Yuh. Ah, dan ini popcorn asli. Mari kita coba. Wah, ini sangat manis. Kamu tahu segalanya, nenek. Ah, dan apa ini? Wah, ini sangat melar. Itu terlihat keren. Wah, dan rasanya sangat lezat. Ini luar biasa. Popcorn ini pasti pantas untuk menang. Haa, aku menang lagi. Aku memang yang terbaik. Dan hidangan selanjutnya adalah pancake. Bisakah kalian mengatasinya? Apa-apa? Pancake? Bagaimana cara memasaknya? Oh, itu sangat aneh. Saatnya menambahkan dua telur ke dalam susu. Aku pasti akan menang di babak ini. Terserah saja. Nah, jangan lupa tepungnya. Sekarang, aku akan mengocok dengan adonan Mr. Profesional. Sepertinya ronde ini juga akan jadi milikku. Bergembiralah lebih awal. Pengocokku juga bisa. Aku bisa mencampur adonan sendiri. Aha, kita harus menambahkan susu. Apalagi tepung pasti. Dan telur. Kita juga bisa pakai cangkangnya. Sekarang yang harus aku lakukan adalah mencampurnya. Sepertinya tidak ada yang rumit. Tapi adonan ini sedikit aneh. Apa masih bisa dipakai? Nah, sekarang saatnya menemukan adonan ke dalam wajan. Itu saja. Dan sekarang kita butuh pasta coklat. Aku akan menyebarkannya di atas pancake. Letakannya yang lain di atasnya. Mereka ternyata sempurna. Apa? Apa yang kamu lakukan? Aku akan menambahkan warna hijau di sini. Itu saja. Sudah lengkap. Mari kita goyang sedikit. Lalu seperti ini. Dan seperti ini. Oh ya. Lihat apa yang aku bisa. Nenek tahu banyak. Tapi kamu bisa menggambar dengan adonan berwarnaku. Sekarang aku tidak hanya membuat pancake. Tapi juga sebuah karya seni. Dan sekarang sentuhan terakhir dan potret Sofie sudah siap. Apa? Mereka sudah selesai? Dan aku cuma punya adonan aneh ini. Baiklah. Telahkan saja ke dalam wajan. Apapun yang terjadi. Nah, Sofie. Apa kamu sudah lapar? Pindah. Kataku. Tidak salah pergi. Hei. Selamat kembali sendiri. Mereka lagi? Oh, bau apa itu? Oh tidak. Pancakeku terbakar. Aku harus segera membaliknya. Sekarang kamu akan mendapatkannya. Oh, bau apa itu? Oh, Maggie. Apa yang kamu lakukan? Sepertinya pancakeku sudah siap. Wow. Aku sangat ingin mencoba. Aromanya luar biasa. Tunggu sebentar. Apa yang terbakar lagi di sini? Ini pancake Maggie. Menakutkan untuk melihatnya. Wah. Apa itu fotoku di pancake? Wah, keren banget. Bagaimana rasanya? Hmm. Ini enak banget. Tunggu dulu. Apa ini pancake nenek? Oh ya, dan ada coklat di dalamnya. Seperti yang aku suka. Mereka sangat lezat. Aku tidak bisa berhenti makan. Nenek, kamu tak ada bandingannya. Ini adalah hidangan terbaik. Oh, terima kasih, Sophie. Sekarang aku berharap bisa makan sesuatu yang lezat. Aku menghabiskan banyak energi untuk menggambar. Aku harus mengisi perutku. Oh, itu makanan andalanku. Oh, itu. Aku bisa melakukannya. Oh, baiklah. Aku tidak tahu apa itu. Pertama, kamu perlu masak spageti. Baiklah, aku langis saja setelah yang lain. Sesuatu akan berhasil. Kamu mungkin tidak butuh tali. Aku pikir itu lebih baik melepasnya. Nah, sekarang kamu bisa memasukkan semuanya ke dalam air mendidih. Oh, tidak memuat di sini. Aku harus mematahkannya. Oh, sepertinya itu tidak mudah. Eh, lihatlah nenek Teddy. Dia tahu cara memasaknya. Kita masukkan spageti ke dalam air dan tunggu sampai hangat. Wailah, kamu bisa dengan mudah memasukkannya semua ke dalam pancing. Ternyata sempurna. Kenapa kamu serius? Itu tidak terlihat seperti pasta sama sekali. Seorang koki memasak secara berbeda. Kamu harus banyak belajar dariku. Baiklah, pasta asli perlu dipersiapkan sendiri. Untuk ini, aku perlu tepung dan telur. Oh ya, aku hampir lupa. Jangan lupa tambahkan minyak sayur dan garam. Dan sekarang kita campur semuanya dengan benar. Oh, aku menyukainya. Ini sangat santai. Itu saja, adonan sudah siap. Saatnya menggulungnya. Kita butuh sedikit usaha, tapi tidak apa-apa. Aku bisa mengatasinya. Oh, semuanya demi makanan enak. Nah, pastanya selesai. Nah, sekarang aku akan merebusnya. Sebagian besar pekerja sudah selesai. Aku yakin Jess akan menyukai pasta ini. Aku ambil udang segar yang besar, kupas, dan goreng dengan mentega. Tentuhan terakhir selesai dan sudah siap. Oh, enak banget. Oh, apa ini? Hal terbaik tentang pasta adalah keju. Oh, apa yang kamu lakukan, Ted? Mencoba untuk bikin pasta. Mereka terjebak. Oh, ini dia kutukannya. Tidak berhasil. Baiklah, saatnya untuk meninggalkan usaha ini. Aku harus cari opsi lain. Oh, berhasil. Aku bisa mengambil permen karet. Mari kita berpura-pura itu pasta manis. Hiasi dengan selai jeruk dan saus coklat. Oh, bagus. Aku tidak keberatan melakukan ini sendiri. Oh, bagus, Ted. Oke, mari kita lihat apa yang kita punya di sini. Oh, udang. Aku ingin mencobanya. Keliatannya enak. Ya, baunya juga enak. Tapi ini biasa saja. Aku tidak mau makan itu lagi. Lebih baik aku cari yang lain. Oh, sepertinya ada banyak keju di sini. Aku menyukainya. Tapi pastanya menempel. Tapi ini punya kelebihan. Aku bisa langsung makan semuanya sekaligus. Oh, yang ini bagus. Tapi apa ini? Tapi terlihat enak. Aku akan mencobanya sekarang. Wow, ini manis. Rasanya enak. Inilah yang paling aku sukai. Pemenangnya jelas. Pasta manis ini jadi juara. Wah, aku berhasil. Aku mulai merasakannya. Sabar dulu, Ted. Hidangan berikutnya sudah ada di gambar. Hot dog? Oh, itu mudah. Hei, lagi ngapain kamu? Apa sosis itu perlu digoreng? Ted, konyol. Kamu tidak bisa makan mentah. Sepertinya aku juga harus mengikuti aturan itu. Aku akan ambil minyak jika kamu tidak keberatan. Dan kenapa ini di sini? Aku tidak mengerti. Aku tidak butuh. Cukup tuangkan semua minyak ke wajan dan selesai. Dan sekarang aku menyalahkan yang terkuat. Sepertinya itu tidak akan berhasil. Nah, minyaknya panas. Saatnya menggoreng. Oh, jangan. Kenapa begitu? Ah, sepertinya itu meledak. Kenapa kalian tidak bilang dari tadi? Oh, lakukan sesuatu sebelum sekitar semuanya terbakar. Oh, baiklah. Aku menyikirkan semuanya. Oh, itu mesin pembunuh yang nyata. Hei, untuk apa itu, Nenek? Lain kali bertanya sebelum melakukan sesuatu. Oh, aromanya luar biasa. Saatnya mengirim sosis ini langsung ke roti. Jangan lupa menambahkan mustard dan selesai. Terlihat sempurna. Dad, apa yang terjadi? Aku mau menggoreng sosis dengan kompor gas. Aku hebat, kan? Lihat berapa ranyanya dia. Oh, bagus. Kamu lagi? Siapa yang membiarkanmu ke dapur? Aku tidak akan diam saja. Ingat, di sini kamu harus melakukan semuanya sendiri. Kamu tidak boleh mengambil produk setengah jadi. Pertama, aku akan membuat adonan. Semuanya mudah. Nah, lihat caranya tercampur rata. Bagus, inilah yang aku butuhkan. Sekarang aku mengambil sosis dengan keju dan taruh di atusuk sate. Oh, sempurna. Aku sudah menyukainya. Tuangkan minyak goreng ke dalam panci kecil. Di mana aku akan menggoreng hotdogku. Dan ada sedikit yang tersisa. Celupkan sosis ke keju dan ke adonan gulung keripiknya. Dengan ini, kamu akan dapat kerak yang renyah. Aku mencelupkannya ke dalam minyak dan menunggu hotdognya selesai. Siap. Lihat dan pelajari. Dan terakhir, kita tambahkan saus tomat dan juga mustard. Itu sempurna. Kate, kamu adalah master sejati. Oh, jangan terganggu. Aku belum selesai. Aku perlu menemukan lebih banyak saus untuk kesegaran. Nah, sekarang itu bagus. Maaf, tapi itu tidak bagus. Baiklah, aku siap memilih. Jadi, apa lagi kali ini? Astaga, ini kekacauan. Aku tidak mau petanganku kotor karena itu. Tapi ini cukup bagus. Mari kita lihat apa rasanya tidak mengecewakan. Oke, tapi ini biasa saja. Dan sosisnya kurang. Ada opsi ketiga yang tersisa. Oh, keren banget. Kesan pertama luar biasa. Oh, itu yang terbaik yang pernah aku coba. Selamat, kamu yang menang. Correct. Jess menyukai hidanganku. Aku tidak mengerti kenapa kita butuh banyak sayuran dan buah-buahan. Mudah, Ted. Kamu akan menyiapkan minuman. Ada banyak bahan di atas meja. Aku yakin akan jadi yang terbaik lagi. Kita lihat saja nanti. Aku sudah pernah menang. Saatnya untuk mengulangi kesuksesan itu. Aku butuh semua permen yang ada di sini. Di depan mereka, Jess tidak akan bisa menolaknya. Kamu akan lihat coklat batangan selaya jeruk permen. Apa ada yang lebih baik dari ini? Aku akan menambahkan semua soda yang ada. Dan kamu dapat buam yang manis. Oh, oke. Dimana tombolnya? Saatnya menguncang semuanya. Ayo mulai. Aku tidak yakin itu ada amat untuk dimakan. Aku akan pergi ke arah lain dan menyiapkan sesuatu yang berguna. Untuk melakukan ini, aku butuh sayuran sebanyak mungkin. Bawang yang harum. Oh, jangan lupa mentimun yang renyah. Oh, jangan lupa juga tomatnya. Tambahkan juga rasa manis sedikit. Masukkan ke blender dan kita tambahkan beberapa tanaman hijau. Kita tinggal menekannya dan campur semua dengan benar. Jess pasti menyukainya. Lihat, ini adalah sekarya yang indah. Oh, itu mengerikan. Aku takut membayangkan rasa minuman seperti itu. Aku kasihan sama Jess dan bikin sesuatu yang enak saja. Ambil semangka. Ini akan jadi dasar dari segalanya. Kita potong bagian atas dan mengambil blendernya. Oh, ini sangat kuat, hebat. Aku menemukan blender ke inti semangka. Dan aku menyiapkan isinya juga. Ada nanas, kiwi, dan juga buah naga. Sekarang kita tambahkan semuanya. Oh, semuanya hampir siap. Jangan lupa tambahkan air kelapa. Oh, ya indah. Masukkan sedotan dan kamu bisa mencobanya. Bagus, kan? Jess, kita sudah siap saatnya membuat pilihan. Hmm, mari kita coba minuman di sini. Oh, semuanya berbeda. Sama sekali tidak mirip. Aku ingin tahu apa yang ada di sini. Ini terlihat tidak meyakinkan. Oh, menurutku bahkan ini mengerikan. Oh, aku tidak suka. Dan lumpur ini bikin aku takut. Warnanya tidak sehat. Aku takut mencobanya. Oh, tidak. Aku hampir muntah. Aku tidak bisa lagi. Oh, yang terakhir terlihat meyakinkan. Mari kita coba. Wow, ada semangka dan banyak buah. Hmm, sangat segar. Semangka inilah yang jadi pemenangnya. Aku mau lagi. Aku menang lagi? Oh, keren. Apa ini? Kue kosong? Kamu tidak terlalu pinter, Teddy. Kali ini, aku mau kue. Kue itu mudah. Aku pakai resep khasku. Jess pasti menyukainya. Langkah pertama, aku sudah menyiapkan krimnya. Pecahkan telur dan mencisakan putihnya. Tanpa kuning telur, itu akan mudah dikocok jadi busa yang indah. Tambahkan gula. Dan jangan lupa pemanasnya. Semuanya akan kerja dengan bagus. Oh ya, semua sudah indah. Ini agak rusak, tapi masih bisa digunakan. Nah, taruh semua krimnya di kue. Dan ratakan dengan baik. Oh ya, ini seperti awan di udara. Tambahkan lebih banyak taburan permen. Dan yang terakhir, stroberi harum segar dari kebun. Oh, ini adalah tempat yang tepat. Oh, nenek itu bagus. Ini bukan untukmu, Ted. Baiklah, baiklah. Aku tidak akan mencampuri urusan orang lain. Lebih baik aku menyelesaikan kueku. Beruang gamih dan saus coklat, kombinasi ini akan membantuku menang dari awal. Dan akan membantuku juga sekarang. Aku akan menutupi semuanya di atas kue dan menuangkan topping beri. Aku pikir itu akan hebat. Kue itu belum suanya. Lalu kita tambahkan permen-permen ini. Bagus sekali. Apa yang Kate lakukan? Seperti biasa, aku tidak mengerti. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan tertawa seperti itu. Mari kita lihat apa yang kamu katakan saat kamu melihat kue yang sudah jadi. Pertama, aku perlu merebus karamel. Dan sekarang aku akan menentukan terik kue yang kering. Aku yakin kamu akan kagum. Tuang balon berisi air dengan karamel yang sudah jadi dan biarkan itu dingin. Sekarang aku akan memotongnya. Voila, mangkuk yang bisa dimakan. Untuk pencuci mulut sudah siap. Bagaimana kamu suka itu? Tidak ada lain ngelucu, kan? Sekarang kita tambahkan kue biskuit dan krim pocok. Walaupun simple, itu akan sangat enak. Lihat betapa indahnya krim mengalir. Oh ya, aku hampir tidak bisa menahan diri. Untuk warnanya, tambahkan topik stroberi dan taburan. Itu saja, aku sudah selesai. Wow, itu sangat keren, Kate. Mari kita lihat siapa yang menang. Oh, ada banyak banget kue. Mataku terbuka lebar. Ya, inilah yang aku impikan sejak awal. Biarkan si kecil ini jadi yang pertama. Dia sangat lucu. Oh, ini sempurna. Aku ingin tahu apa kue besar bisa melampaui kue kecil. Ngomong-ngomong itu mengingatanku pada sesuatu. Aku mengerti. Ini gaya nenek. Sepertinya aku mengambil bagian terlalu besar. Tapi itu sepadan. Enak, aku gak ngerti lagi. Oh, baiklah. Mari kita turun ke kue terakhir. Dia sudah menunggu ku. Ada permen di atasnya. Hmm, bagus. Oh, ini berhasil. Enak juga. Mana yang harus aku pilih? Setiap kue enak dengan caranya sendiri. Tapi favoritku adalah kue nenek. Aku tahu. Terima kasih, cucuku. Oh, selamat. Apa yang dia inginkan di sana? Aku penasaran. Aku mau burger. Burger? Tapi itu bukan makanan yang sehat. Burger? Oke, itu tantangan diterima. Burger? Wah, bagus sekali. Ayo, ambil potongan daging. Lalu, kita taruh semuanya di cetakan ini. Oh ya, apalagi tanpa tomat. Pertama, kita harus memotongnya tipis-tipis. Wah, pisaunya sangat tumpul. Oh, ada yang tidak beres. Baiklah, mari kita taruh tomat di atas roti. Nah, sekarang kejunya. Aku akan melakukannya tanpa pisau. Oh ya, aku memang pintar. Bagus sekali. Aduh, potongan dagingku terbakar. Oh, itu menyakitkan. Nah, sarung tangan ternyata tidak berlebihan di sini. Sekarang letakkan potongan daging di atas rotinya. Dia agak gosong, tapi tidak apa-apa. Dan sekarang, di atasnya kita taruh roti lagi. Wah, itu keren. Aduh, tanganku yang malang. Jadi, roti, potongan daging. Oh, tidak. Aku akan melakukannya tanpa itu. Sebuah apel adalah yang dibutuhkan cucuku. Dan buah itu bermanfaat sekali. Aku akan menambahkan pisang, lalu kiwi, dan stroberi yang lezat. Sekarang kita akan melipat semuanya dengan rapi. Dan kamu akan dapat burger buah yang sangat bergizi. Wah, cantiknya. Koki siap memasak. Aku akan membuat burger terbaik di dunia. Nah, semua bahan sudah siap. Oh, aromanya ruang biasa. Nah, sekarang taruh bawangnya dulu. Lalu keju, daging, dan tentu saja sayuran. Beberapa keju dan wortel lagi. Dan jangan lupakan sosisnya. Wailah, burger super sudah siap. Milikku pasti lebih baik. Selamat makan. Silahkan dipilih. Oh, akhirnya. Sekarang aku akan memilih burger terbaik. Eh, apa ini? Terlihat mengerikan. Ini mimpi buruk. Aku tidak akan memakannya. Eh, dan yang ini terlihat luar biasa. Mari kita coba. Hmm, lumayan. Aku suka buah-buahan berbentuk burger ini. Wow. Itu burger yang keren. Dan dia sangat besar. Wah, ya. Rasanya bahkan lebih enak. Eh, ini. Aku memilih yang ini. Aku tahu aku akan menang. Oh, ya. Dasar sombong. Jadi usah aku sia-sia. Aku saat ini mau limon. Lima nut? Tentu saja itu mudah untukku. Mari kita mulai. Jangan lupa kita taruh barang-barang itu di sana. Lalu tambahkan gula. Dan kita harus memilih gelas yang cantik. Lalu kita tambahkan madu ke dalamnya. Jadi semuanya akan jadi sangat indah. Nah, mari kita lihat. Ini sempurna. Dan sekarang mari kita bekerja sedikit dengan es. Oh, aku menyukainya. Es kelas satu ini sudah hampir siap. Nah, ini dia yang aku sebut kelas satu. Tuangkan ke dalam gelas dengan hati-hati. Eh, apa yang dia lakukan di sana? Eh, dasar koki. Bahkan dia tidak tahu apa itu limon. Tinggal peras jus ke dalam air. Dan lebih banyak jeruk ke dalamnya. Wah, semua tampak hebat. Sekarang kita harus coba sedikit. Waduh, ini sangat asam. Aku harus menambahkan sedikit gula. Eh, tanpa itu tidak akan bisa dimakan. Wah, itu lebih baik. Nah, cukup. Atau lebih? Oh, apa yang harus aku lakukan? Aha, aku punya ide. Kita mau masukkan coklat ke dalam blender. Dan tambahkan M&M's dan bula coklat yang lezat. Dan kita tambahkan es krim yang lezat ini. Lalu tambahkan susu yang banyak. Dan sekarang campur semuanya. Nah, kita mencurahkan apapun yang ada ke dalam gelas. Setuhan terakhir adalah sedotan. Lihat, nenek. Oh, anakku tersayang. Lihatlah minuman ini. Inilah limon asli. Oh, wow. Hmm, itu limon asli. Hmm, lihatlah ini. Aku punya sentuhan terakhir. Sekarang kita tumbuk-tumbuk dan juga stroberinya. Kita masukkan ke dalam gelas. Dan mencampur semuanya. Dan tambahkan blueberry ini di sini seperti ini. Kita menambahkan semuanya ke dalam gelas dan hampir siap semuanya. Wah, lihat limon asli sangat cantik. Lalu kita taruh bahan-bahan dari stroberi tadi ke dalam gelas. Dan jangan lupa sedotannya. Silahkan minum, cucuku. Oh ya, semuanya. Aku akan mulai dari sini. Wah, ini terlihat sangat menarik. Wah, ini sangat lezat. Mari kita coba yang selanjutnya. Hmm, ini seperti air dan lemon. Aduh, ini sangat asam. Oh tidak, aku tidak mau ini. Oh, dan apa ini? Hmm, apa? Ini coklat? Baiklah, aku akan mencobanya. Wow, ini enak banget. Aku pasti memilih minuman ini. Hore, aku menang. Yeay. Oh, bagus sayangku. Oh, makasih nenek. Ada apa di sana? Aku mau keripik. Hmm, kamu serius? Keripik? Itu sangat mudah. Dengan bantuan alat ini, aku bersedangan mudah mengupas kentangnya. Oh, bagus. Inilah yang aku butuhkan. Dengan bantuan pisau ini, aku juga bisa berbuat yang sama. Lihatlah, semuanya sudah selesai. Perhatikan dan pelajari. Lihat berapa banyak kentang yang sudah aku buat di sini. Ya, sekarang aku akan lebih cepat. Hmm, apa yang harus aku lakukan dengan kentang ini? Baiklah, aku akan mencobanya. Aku hanya bisa mengurusnya seperti ini. Wah, keren. Ini terlihat bagus. Ugh, dasar konyol. Lihat berapa banyak kentang yang aku punya di sini. Nah, kita harus mengurusnya setipis ini. Nah, sudah siap. Sekarang kita taruh semuanya di laser dan kita bisa memanggangnya. Wah, cetakannya sangat bagus. Tapi tidak apa-apa. Aku masih bisa melakukannya. Kita masukkan kentang ke dalam blender lalu melambahkan susu. Jangan lupa kita memblendernya dengan kekuatan penuh. Kita taruh semuanya dalam cetakan. Dan kita tunggu sebentar. Saat kentangku dimasak, aku akan mengurus alpukat ini. Aku akan membuat sesuatu yang sangat lezat. Dengan bantuan pisau, aku bisa membuang bijinya lalu dengan sendok mencokel buahnya dari kulitnya. Kita masukkan ke dalam blender. Lalu tambahkan garam dan juga merica. Dan kita blender sekarang. Nah, voila. Gua kamu lainnya sudah jadi. Hmm, aromanya luar biasa. Keripik sempurnaku sudah hampir siap. Aku tinggal menambahkan bumbu-bumbu pendengkap. Dan kamu berharap menang dengan keripik seperti itu? Baiklah. Mari kita tambahkan bawang-bawang ini. Ini pasti akan jadi sangat lezat. Wah, aku menemukan apa yang harus dilakukan dengan kentangku. Sekarang kita taruh ke dalam sana. Lalu kita bisa tinggal menunggunya. Nenek, lihat. Ini adalah ide yang keren, kan? Wih, kenapa dia terbakar? Oh, astaga. Semuanya jadi hancur. Hmm, tapi tidak apa-apa. Yang penting aku sudah masak. Hmm, itu sangat mengerikan. Wah, kentang sempurnaku sudah mulai matang. Sekarang aku taruh sausnya di tengah-tengah. Nah, lihat. Semuanya terlihat sangat bagus. Selamat makan, cucuku. Mari kita lihat apa yang kita punya di sini. Wah, kelihatan bagus. Dan di sini? Wah, ini juga bagus. Dan di sini? Wah, apa ini? Benda hitam. Api hitam menakutkan. Oh, itu menjijikan. Aku tidak akan mencoba kentang itu. Baiklah, mari kita coba saja kentang yang ini. Hmm, ini sangat enak. Aku menyukainya. Dan yang ini? Apa? Sangat aneh. Tapi ini sangat menarik. Dan dia punya saus. Wow. Wah, ini sangat lezat. Ya, aku tidak bisa berhenti memakannya. Aku memilih yang ini. Ya, seperti yang aku bilang, aku pasti menang.